Hai tapi yang jelas ini waduh tempatnya selres terletak di janda baik saya tuh suka dengan janda baik itu saya suka sekali emang bagus ya janda baik itu bagus tempatnya janda baik kirain suka sama janda yang baik bukan bukan janda ini nama tempat yang ada di Pahang kamu selalu berfikirnya itu habisnya namanya janda baik ya kok set tanya-tanya itu janda kok baik sih hei re assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ada saya disini cek lonjong salam lonjong iya 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 dan ada juga nih miss lonjong ya Alhamdulillah saya lagi-lagi ditemani sama istri tercinta saya dan asal miss lonjong tahu dari kemarin itu ada rame sekali kawan-kawan saya mereaksikan salah satu video terbaru dari Faktau channel kenapa saya mengejak miss lonjong di video ini karena tema tajuknya ini sangat cocok sekali dengan apa yang dimaukan sama miss lonjong yaitu bercuti tempat bercuti lalu siapa saja yang request dari kemarin ya ada banyak sekali request iya seperti ini dia iya nah ternyata banyak banget kan yang request ya kan banyak yang request Oke kita akan mencoba menuruti apa yang kalian mau Rek ya tetapi sebelum kita mereaksikan video dari Faktau channel seperti biasanya ya sekedar mengingatkan ya Rek buat teman-teman yang beragama Islam jangan lupa sholat dulu betul jangan lupa sholat dulu Rek so let's do this wabak yang melanda dunia kita ini secara tidak langsung telah banyak mengajar kita erti kebayahan erti kesabaran dan erti kesunyian mesti ramai di antara kita yang tertekan oh ya kita tertekan kita tidak boleh cakap dengan warna-warna tertekan saya mengumumkan bahawa rentas negeri dibenarkan oleh pihak kerajaan sudah dibenarkan nak berjalan ke mana sabar jangan panik dalam video kali ini Faktau akan senarikan tempat-tempat menarik di Malaysia yang suasananya macam di luar negara so bolehlah korang pilih percetian korang nanti tanpa membawa masa jom siapkan beg korang dan pergi bercuti ok pergi bercuti ya tapi jangan seperti Mr. Bean 10 tempat percutian di Malaysia mirip luar negara eh sebelum tu ya subscribe ya subscribe ya dan jangan lupa tekan lonceng Faktau channel 10 ok seat benches dive resort Sabah di Sabah di antara Borneo, Filipina dan Indonesia sea benches dive resort merupakan sebuah pelantar terbengkalai yang telah diubah menjadi hotel selam scuba yang yang pertama di dunia hotel selam scuba kalau korang rasa nak belajar menjelam scuba bolehlah pergi sini diorang siap sedihkan latihan tau siap boleh feeling-feeling kerja offshore lagi hahaha kan sangat cocok dengan Mr. Lonjong karena tempatnya ya ada di Sabah di Sabah seven tours dive resort dive resort so tempatnya ini memang berada di Sabah ya terletak di antara Borneo, Filipina dan Indonesia nah tempatnya seperti ini Miss ya tapi dalamnya keren ya dalamnya keren ya bagus sekali ya coba nah disini cocok sekali kalau Miss Lonjong mau menyelam scuba nah ini cocok ya pemandangannya juga sangat indah cukup sekali ya dan dengan 25 bilik dan dua suite lengkap berhawa dingin atau sejuk nah ini sangat-sangat aduh ini kayaknya boleh aja boleh boleh Insyaallah ya sih lengkap berhawa dingin aduh sangat cocok juga ya nah nah hotel ini juga punya restoran tuh kan iya nah ini seafood ini kesukaan Miss Lonjong ini guys ya seafood seperti ini ya kepiting-kepiting kerang-kerang begini ya itu sangat suka sekali Miss Lonjong nggak suka ya kalau saya itu kan memang vegetarian saya ya nggak apa-apa saya makan rumput gitu nggak masalah ya saya makan rumput-rumput laut begitu kan vegetarian kan itu nggak apa-apa nggak apa-apa nah lebih sehat ya lebih sehat ya begini amat ya Oke lanjut lagi yang nomor sembilan ya sembilan Belum Eco Resort Geri Perak Belum Belum Eco Resort merupakan sebuah pulau di Tasik Temenggu Perak yang terletak di sebelah Tawan Negeri Royal Belum iaitu sebuah hutan tropika yang tertua di dunia yang uniknya resort ini merupakan satu-satunya resort hutan yang mempunyai pulau sendiri tiada lalu lintas dan terlindung dari pencemaran udara dan bunyi kalau korang nak tahu hutang ini masih memiliki kepelbagaian warisan dan budaya orang asli malah suasananya juga masih mengekalkan gaya hidup tradisional orang asli yang bergantung sepenuhnya pada hutan dan tasik sekitarnya kalau korang nak pergi sini dapat dua cara pertama korang boleh melalui jalan darat dan yang kedua korang boleh melalui jalan tasik jika menaiki boot uh ya 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 sangat menyenangkan sekali dan tempat yang kedua berasal dari Perak yaitu belum 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 Eco Resort berarti ada sudah juga ya ada sudah ada belum ya Aduh Aduh ini ya belum Eco Resort tempatnya tuh nggak ada polusinya semua sekali ya betul ya jadi memang sangat pas sekali untuk kawan-kawan yang sibuk dengan rutinitas kota bising ya polusi itu sangat cocok sekali kalau berhibur di sini betul relaksasi pikiran menenangkan pikiran ya temenggorpera dan suasanya seperti ini kalau kita lihat Miss saya menginginkan sesuatu seperti di Amerika juga sungai Amazon Iya memang sangat panjang lalu kanan kiri ada hutan gitu ya kan itu cuman di sini aman karena tidak ada buaya tidak ada ular ya Insya Allah aman di sini nggak ada piranha kalau di Amerika lebih berbahaya itu banyak piranha ini ya wuuh sangat ah si alami alami ini yang saya suka ini ya resort resortnya ini guys ya di hutan ini wah kamarnya biliknya ini juga aduh sangat memanjakan kita ya warisan budaya orang asli jadi so untuk kawan-kawan yang mungkin eh terbiasa dengan kalau kita mungkin Indomart Alfamart ya kalau di Malaysia ada 7-eleven harus siap meninggalkan itu karena di sini tidak ada tidak ada mau rokok tidak ada mau Maggie juga tidak boleh jadi memang harus bener-bener back to nature kira-kira ada listriknya kayak apa memang alami jadi pakai apa ya wah itu dia ini kan budaya orang asli ya jadi bener-bener asli gitu loh makan-makannya juga asli iya internet mungkin nggak ada ya Nah itu dia akan konsyap nah itu dia ya tapi kalau masalah listrik internet aku kurang faham ya mungkin korang kawan-kawan boleh berkomentar diurang komentar ya berkomentar ya betul 8 ok 8 time capsule retreat pahang time capsule retreat kalau korang rasa bosan dengan percaya biasa-biasa korang bolehlah pergi ke tempat ni untuk merekas masa bercuti di zaman lampau ataupun masa depan oh mesin waktu ok fakta bergurau je bergurau kalau korang nak tahu tempat ini pernah viral di media sosial tau time capsule retreat yang terletak di sungai lembeng pahang ini telah ditubuhkan oleh Kevin Yang pada tahun 2014 yang diinspirasikan dari kehijauan alam semula jadi yang menariknya korang siap boleh rasa wuuh asik ni cacuzzi siap boleh rasa shower semula jadi lagi bila hujan tapi yang paling penting ada wifi tau oh ini lah paling memantap kan korang boleh tengok air terjun pelangi dekat sini tapi korang kena mendaki sikit lah cantik kan tempat ni wuih ada pelanginya ya mantap ini ya jadi tempatnya ada di pahang rek ya ok namanya time capsule retreat nah retreat atau retreat itulah ya pahang itu adalah tempat asal kelahiran dari datuk Siti Nurhaliza wuuu di pahang juga ya betul terletak di sungai lembing nah ini dia ya nah ini yang menarik ya jadi memang boleh merasakan pengalaman mandi jacuzzi ya mis lonceng berani nggak mandi jacuzzi di tengah hutan seperti ini berani pak berani lah berani ya tapi dengan baju yang tertutup ya saya kira begini kan istimewa nanti itu pemandangannya ya dan ada wifi nah kalau kita membicarakan wifi kita memang kan tidak bisa terlepas yang namanya handphone betul tak kita baru bangun tidur pasti yang ditengok itu yang dicari nggak istrinya handphone handphonenya siapa? calon yuk ya maka bila siapa tau ada notifikasi penting kalau istrinya hilang atau wes nggak tau pokoknya HPnya ada kalau kamu tuh nggak mungkin hilang karena kamu selamanya ada di hati aku oh iya dong lalu yang paling mengajukan di sini tengok pelangi air terjun pelangi jadi memang tempatnya kita harus lebih naik sikit menanjak olahraga tapi habis itu kita melihat keindahan betul nah disini tempatnya sangat-sangat beautiful ya ada pelanginya jadi nggak usah nunggu hujan ya di air terjun ini udah ada pelanginya betul betul fantast tujuh ok tujuh rumah bot Tasik Kenyai Terengganu wah ini saya suka juga siapa kaki pancing dekat sini rumah bot ni kalau korang bila bila memancing bolehlah pergi ke rumah bot ni iya korang siapa boleh memancing straight dua hari satu malam tanpa dimarahi tanpa dimarahi tanpa dimarahi karena mengajak isteri rumah bot yang terletak di Tasik Kenyai Terengganu ini merupakan sebuah hotel yang terletak di atas bot oh mantap di mana bot ini akan membawa korang merasai pengalaman tidur di tengah-tengah Tasik betul selain tidur di atas bot korang juga akan dibawa melawat ke tempat tempat menarik seperti air terjun saw pulau rama-rama atau taman orkid taman herba dan buah bawah sentuari kelah dan taman negara tapi pastikan kurang tak mabuk laut nah ini kalau mengajak kok saya sih mabuk laut saya enggak pernah mabuk laut saya itu mabuk cinta kamu yang ada dan ini dia miss salah satu tempat yang saya minati di Tasik Kenyir Terengganu ini adalah rumah bot rumah bot ya jadi bisa mancing sepuas-puasnya mancing apa ya Cak mancing ikan dong oh mancing ikan mancing ikan bukan mancing perkara bukan ngirain mancing perkara mancing ikan eh tapi Cak Lonjong emang suka mancing saya suka memancing saya memancing perkara memancing perkara ah jadi kita nanti akan dibawa ke sanctuary kelah dan taman negara ada juga pulau rama-rama atau taman orkid ini taman orkid aku enggak tahu mungkin kawan-kawan boleh berkomentar ini apa bunga ya kayaknya bunga teman bunga sepertinya begitu ya enam enam si Horizon Resort Johor oh di Johor di Johor tapi orang tak suka berpanasan atau digigit nyamuk korang boleh cuba glamping dua dalam satu tau glamping glamping membawa maksud glamour camping oh memang glamour di mana korang boleh merasai suasana perkembangan sambil mengikmati kemewahan di Johor Baru terdapat satu resort yang berbentuk seperti kemah tapi kemah dia sangat-sangat spesial wah ini ni di dalamnya wah mantap ini aircon dan televisyen ya korang tak salah dengar ada TV tu yang menariknya ada TV kemah si Horizon Resort ini dibuat agar korang boleh melihat bintang-bintang pada waktu malam romantis ya romantis ya iaitu betul-betul menghadap laut menghadap laut siap ada hot shower lagi tau korang tak perlu takut sejuk hari waktu malam jadi ngapain aduh Piramli ngapain disini aduh terletak di Johor di Johor ya sambil menikmati kemewahan wah glam apa tadi glam glamping glamour camping glamour camping jadi camping itu penuh dengan keglamoran gitu ya maksudnya mewah mewah betul-betul betul-betul nah disini kan memang terkenal kalau kita itu camping ya eh pasti akan merasakan kepanasan lagi nyamuk lah nyamuk tidurnya di alas nggak di katil eh eh tapi disini beda beda disini aduh ada katil kampur mandi katilnya ya TV nah betul nah kan glamour camping camping kan nah disini tuh kan seperti ini katilnya juga sangat mewah lightingnya mewah terletak di Johor Johor ya tuh boleh itu jadi destinasi wisata ya nah ini seperti kamu katakan tadi kan ada TV ini TV ini TV ini TV ada lampu juga aircon ya itu ada katil juga wah ini sih bukan kaleng-kaleng seperti ini tempatnya ya ya memang bener-bener mewah kemahnya mewah banget ini juga romantis ya romantis karena kemahnya ini Horizon Resort bisa menantap langit-langit atau bisa menantap bintang melihat bintang suasananya romantis romantis untuk kita berdua untuk bulan madu sangat cocok lah lima lima o... saya suka janda baik terpertahanku di sini korang boleh memilih untuk bermalam di dalam bot di syedih kampung, glamping maupun di bungalow tapi satu-satunya rumah bot yang terletak 600 meter di atas pembukaan laut ini hanya boleh ditiami dua orang saja untuk berbulan madu sesuai ini sesuai anak-anak dititipin sama siapa gitu ya sama orang tua gitu ya tapi yang jelas ini Aduh tempatnya sailrest terletak di janda baik saya tuh suka dengan janda baik saya suka sekali emang bagus ya janda baik-baik itu bagus tempatnya janda baik kirain suka sama janda yang baik bukan bukan janda ini nama tempat yang ada di Pahang ya kamu selalu berfikirnya itu habisnya namanya janda baik memang untuk untuk para lelaki menurut kami memang semua janda itu baiklah kenapa kok bisa mikir gitu Iya janda itu pasti baik gitu kan kalau kita berbicara tentang agama Islam itu santunilah janda-janda perhatikanlah janda-janda nah seperti ini kita harus memperhatikan juga lokasi yang sangat sesuai dengan kita untuk apa romantisme untuk honeymoon ya di janda baik oh iya berjanda baik tuh resultnya bagus memang baik ya baik dong nah ini kan kita awas ya kalau sama janda beneran kita tidur di atas bot ya kan tapi nggak hanya di bot sih jadi ada beberapa pilihan pilihan tempat ya bisa di bot nah ini kampung selet modern selet glamping-lamping juga ada di sini ya di Johor juga ada banglou 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 ya banglou banglou ya banglou banglou ya banglou ya banglou aduh memang janda baik 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 banget Baik jandanya Eh janda baik Maksudnya tempat Tempatnya Tempat ya Bukan janda Bukan Ini tempat ya Tempat Bukan manusia Bukan Tempatnya Nyaa Nyaa Empat Empat Eagle Ranch Resort Negeri Sembilan Oh ini Negeri Sembilan Tempat yang bentuk-bentuk lain Dari yang lain I think I just paid a little Resort yang mengambil konsep Red Indian ini Oh Yang tersendiri Di mana korang boleh merasai pengalaman bermalam Di rumah tipi Selain itu Lepas judul yang lain Seperti cabin kayu Pegang Pan wagon Dan rumah kampung Yang dibina Betul-betul di atas air Memang nampak seperti Luar negara ya Dari atas rumah Faktau akan terjem terus dalam air Berendah Menarik Yang korang boleh lakukan Seperti menunggang kuda Boleh Berkayak Main kano ya Berkayak Dan berkokat Menarik betul konsep tempat ini Betul-betul rasa Macam goboi malaysia Konsepnya indian Indian Seperti itu kan Indian kan Jadi memang Ya konsepnya indian Ada wagon seperti ini Ya Dan Ada menunggang kuda juga Betul Dan tempatnya juga Cantik 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 sekali Di atas air Di bangunannya ini Nanti kalau mandi tinggal Nyebur aja Tidak perlu ke Nevada Atau ke Amerika Konsepnya indian Tidak perlu Di Malaysia pun ada Mantap Negeri Sembilan ya Di Negeri Sembilan Pantas Oke next Tiga Glam at Genting Pahang Di Pahang Sang-sang Glam at Genting Berupakan tempat penyidapan Yang berkonsepkan glamping Apa yang membezekannya Di sini terdapat banyak jenis glamping Untuk korang buat pilihan Seperti Dom Room Bell 10 Family Dom Family Dom Boleh Dan yang Faktau rasa Paling mewah Adalah VIP Dom Mereka korang ada Jatuh si pribadi Dan tempat duduk gantung Faktau rasa tempat ini Sangat cantik Pada waktu malam Di mana ia Kiasi lampu-lampu Dan korang boleh Berbibiqu Saya mahu kalau yang ini Tapi Tempat dekat sini Sejuta Dan suhu boleh jatuh Sehingga 20 derajat celsius Kalau nak pergi Pastikan korang pakai Baju tebal-tebal ya Jadi sangat dingin sekali Tempatnya Jadi kita harus Memakai jaket Atau baju tebal ya Untuk honeymoon cocok ini Sesuai memang ya Karena pemandangannya Juga sangat cantik sekali Cantik Awalnya dingin Tuh Dom Room Bell 10 Family Dom Ini bagus ini ya Jadi Tidurnya berame-rame Seperti ini Aduh pasti seru ya Ayah Mak Ya kan Bini Istri Istri Bini Eh maksud saya Maksud saya Anak-anak Bukan Maksud saya Salah Cakap Salah cakap Kapan mau hajar Ini pikiran banyak Ini Ini jadi Untuk suami istri Misal ini Ini telonjong Mislonjong Ini anak-anak 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 Siapa ya Ya barangkali kan mau nambah lagi dua Gitu loh Atau mungkin ajak orang tua kamu Ayah ibu kamu Boleh kan Boleh Ajak keluarga Orang tua Tapi yang saya heran memang Di Pahang itu punya sekali tempat wisata Tempat wisata ya Ya bagus Bagus juga Tuh kan Sama di Johor ya Jadi Johor Konsepnya Glam Camp Glam Camp Glamor Camping Itu Oke next Dua Pantai Tusan Miri Sarawak Sarawak Orang mesti tahu Pulau Maldives Merupakan salah satu tempat Kesukaan kamu ini kan Bercuti di pantai Selentikan pulau ini Yang terdapat banyak shele Yang dibina Betul-betul di atas laut Pada waktu malam Terdapat juga pantai Yang akan bercahaya Apabila disentuh Sehingga pantai ini diberi nama Sea of Stars Tapi korang tahu tak Di Malaysia juga korang boleh rasa pengalaman Seperti di Maldives tau Walaupun pantai Tusan agak jauh terpencil Dari Bandar Raya Miri Setiap tahun Antara bulan September Hingga Disember Pantai ini sering menjadi tarikan pelancong Kerana fenomena Plutius Di mana air laut akan bercahaya biru Apabila disentuh Fenomena ini terjadi Kerana plankton Yang bertindak balas Dengan oksigen Di dalam air laut Selain pantai yang cantik Terdapat juga batu Yang dipanggil sebagai Drinking horse Di mana batu itu Menyerupai seekor kuda Yang sedang minum air laut Oh iya Sudah minum ya Betul-betul Batu itu telah runtuh Pada tahun 2020 Akibat hakisan tanah Yang menghasilkan cahaya Waduh sayang banget Waduh sayang banget Eh kurang itu pantai Tusan Aduh Tempatnya bagus sebenarnya loh ya Jadi setiap bulan apa tadi Desember September Sampai Desember Nah September Sampai Desember itu Memang ada fenomena Blue Tears Blue Tears Jadi airnya ini tampak Seperti kebiru-biru warnanya Nah kan Seperti ini Fenomena Blue Tears Nah bercahaya biru Jadi kan ada lampunya Padahal ini adalah Sebenarnya plankton 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 bertindak balas Dengan oksigen Tapi Aduh Ini memang cantik sekali sih Ini adalah Salah satu tempat Kesukaan Miss Lonjong Pantai ya Apa jangan-jangan ini adalah Polo Maldiv Yang pernah kamu reaksin itu Mungkin ya Iya Kayak sebetulnya ya Nah Polo Maldiv ini kan Polo Maldiv Yang di Malaysia Yang ada di Malaysia kan Pantai Nomor satu Nomor satu Kabana Retreat Sabah Siapa pun yang pergi balik Saya Mesti korang tahu Betapa cantiknya tempat Yang digelar Sebagai antara tujuh Keajaiban dunia ini kan Di Malaysia juga Terdapat tempat Yang berpunyai Suasana seperti Bali Kabana Retreat Yang terletak di kota Belut Sabah Juga menggunakan Konsep glamping Di mana korang boleh berkelah Betul-betul di tepi pantai Tempat yang dilanggi sebagai Stairway to heaven ini Seperti Dali Seperti menarik Seperti menaiki ATV BBQ Berehat di tempat Tidur gantung Dan melihat Bintang-bintang Pada waktu malam Habis sudah video Kali ini So Mana satu pilihan Percutian korang Dari Pilihan yang tadi Aduh Bingung ya Bingung ya Habisnya Cantik-cantik Bagus semua sih Kalau Miss Lonjong Harus memilih salah satu Dari aku dulu ya Jadi ya Jadi ya Lonjong dulu aja Kalau aku sih Yang jelas Semua tempat itu bagus Bagus Tapi Ada beberapa tempat Yang menarik ya Konsepnya itu Glam Camp Itu aku suka Glam Camp ya Glam Camp Karena Kalau saya kan Memang Kalau Miss Lonjong kan Konsepnya lebih suka Ke pantai Kalau aku lebih suka Ke pegunungan Jadi non pantai Tapi kalau Kalau ada yang Mengajak ke pantai Tidak keberatan juga Saya suka Jadi Kalau saya Konsepnya Lebih suka Yang Glam Camp Itu Mau di Johor Di Pahang Di Sabah Suka semua Saya Kalau Miss Lonjong Koknya tadi Di Pantai Pokoknya ada Pantainya Miss Lonjong Itu suka Suasana pantai Aduh Amin Semilir Semilir Romantis Kalau malam Bisa lihat Bintang Romantis Romantis Rokok makan Gratis Kita hanya bisa Berdoa Berharap Semoga Ketika vaksin Sudah lengkap Komplit Kita ada rezeki Bila Allah Mengizinkan Kita pasti akan Dapat sponsor Kesana Berdoa Bercanda Siapa tau Dapat sponsor Disana Miss Lonjong Boleh Boleh mempromosikan Tempat-tempat Di Malaysia Siapa tau Siapa tau Insya Allah Amin Oke Kita hari sepertinya Harus sampai dulu Karena sudah Menemani kawan-kawan Cukup lama sekali Durasinya panjang Kalau Saya durasi Saya Fiturin dengan Miss Lonjong Ini pasti akan Lama durasinya Dan Harus pamit dulu Kita minta maaf Bila ada salah kata Atau Sikap kita Dari awal Sampai akhir Video ini Betul Dan seperti biasanya Jika ada video menarik Atau idea menarik Boleh langsung saja Kirimkan idea tersebut Di Instagram Kami berdua Dan akhir kata Saya Calonjong Saya Miss Lonjong Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I love you Malaysia I love you Indonesia Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax